Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, terjemah hadis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Aku kesayangan Allah, dan tidak congkak, Aku membawa panji pujian pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya, dan tidak congkak. Aku yang pertama pemberi syafaat dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat, dan tidak congkak, Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkannya bersama-sama orang-orang beriman yang fakir, dan tidak congkak. Dan akulah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah, dan tidak congkak. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika Aisyah rodiyaullohu anha ditanya tentang ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, maka dia menjawab, Ahlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Aku diberi oleh Allah, hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam. Hadis riwayat Ahmad. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab, Aku tidak diutus untuk melontarkan kutukan. Tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa, rahmat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anasrodiyaullohu anhu, pembantu rumah tangga nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata, Aku membantu rumah tangga nabi sallallahu alaihi wa sallam sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh. Ah, terhadapku dan belum pernah beliau menegur. Kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini? Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melakukan sholat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anasrodiyaullohu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang paling baik, paling dermawan, murah tangan, dan paling berani. Hadis riwayat Ahmad. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Aku Muhammad dan Ahmad. Terpuji. Yang dihormati. Yang menghimpun manusia. Nabi. Penyeru. Taubat. Dan Nabi. Penyebar. Rahmat. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih telah menonton.